Justru begini Pak, situasi saat itu saya tidak mungkin untuk bergeser ke samping Pak Kalau saya bergeser ke samping, saya disrempet Pak, dan itu bisa lebih parah Jadi spontan saya, daripada saya terluka Pak, saya lebih baik coba menjatuhkan diri ke kapnya itu Kalau mending kejatuh ke pelukan mobil daripada sakit hati yang lebih dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat Wartasat BDGTV Kembali lagi bersama saya Muhammad Alain di Wartasat BDGTV Newsroom Dan kali ini kita kedatangan sosok spesial yaitu Brigadir Polisi Natar Beliau adalah polisi yang kemarin nemplok di kap mobil Di salah satu video yang lumayan viral di media sosial Apa kabar, Kang? Kabar baik Kang, mau minta statementnya nih, sayang Tentang kejadian kemarin itu gimana sih? Dan awal bulannya bisa gitu? Kejadiannya itu Pak, sangat cepat sekali Pak ya Jadi ketika saya dan rekan saya, Indah Dini Sedang melaksanakan pengaturan siang Pak pada jadwal kami Nah, ada satu kendaraan pengelanggaran Rambu Lalu Lintang Nah, oleh rekan Tempatnya itu di jalan apa itu? Di jalan Host Cokro Pak, sekaliti Lampu Merah Rajiman Lampu Merah Rajiman ya Jadi si yang pelanggarnya ini dari mana arahnya? Si pelanggarnya ini dari arah selatan atau Mokotara? Mokotara? Harusnya dia tidak boleh atau bagaimana? Seharusnya dia menunggu Lampu Merah Tapi Lampu Merah ini dia teroboh Nah, ketika melihat itu, rekan saya Denny sudah mencoba memberhentikan Pak dari Shanti Namun kendaraan tersebut tidak berhenti Sehingga saya inisiatif ke tengah arah kendaraan tersebut untuk memberhentikannya Pak Begini kan berhenti? Enggak Pak, berhenti depan Nah, ketika saya berhentikan depan begini Kendaraan tersebut bukannya berhenti, malah menambah lagi kendaraannya Pak Malah menambah lagi kendaraannya Sehingga menabrak saya Spontan saya langsung memegang kap depan mobilnya itu Pak Biar saya tidak terjatuh dan terlalu Itu kecepatan berapa itu? Kalau itu kecepatannya Pak, ya pasti mungkin di atas 60 Lumayan kenceng juga ya? Cukup kenceng gitu Pak Ini apa Pak? Tapi kaki? Kebetulan kaki tidak kenapa-kenapa Rasanya gimana? Kan belum pernah ada di pendidikan Pelayan kepegangan tingkap itu Antara hidup dan mati itu benar Itu spontan Perasaan saya yang pasti Pak Kaget juga gitu Pak Ada pemangkat Takut gak sih? Kalau untuk rasanya takut sih Pak Ya mungkin ada Pak ya Tapi saya lebih kepada Bagaimana ya cara menghentikan kendaraan ini? Oh, tetap ya Tugas mahasiswa yang luar biasa Berhentinya gimana ceritanya? Jadi kendaraan ini berhenti Karena di depan sudah lampu merah cokrot tersebut Sedang banyak Andrea mobil sedang menunggu lampu merah Pak Karena dia sudah tidak ada jalan ke kanan ke kiri untuk Jalan lagi Pak Makanya dia memperlambat pelanjut kendaraannya Pak Saya segera turun untuk memastikan mobil tersebut benar-benar berhenti Pak Lalu mobil tersebut masih maju pelan-pelan Pak Sehingga masyarakat termasuk pojol yang lintas sekitar itu Dibantu ya Membantu Luar biasa luar biasa Luar biasa ternyata pengorbanan atau perjuangan seorang polisi lalu lintas di Indonesia ya Kadang-kadang kita juga suka melihat ada beberapa oknum yang Memain-main yang kurang baik lah Tapi ada juga beberapa yang sampai dimaki-maki di jalan Yang ini juga ditabrak Nah itu jadi jangan juga sepelekan pekerjaan teman-teman ini Sahabat Warta 1 BDG TV Bahwa resiko mereka juga bertarung nyawa ya Selain juga untuk membentuk kenyamanan dan pelancaran lalu lintas Nah setelah itu apa tindakannya? Kita ingin tahu tuh di apa yang berhenti Setelah kendaraan tersebut berhasil kita berhentikan Pak Saya langsung meminta surat-suratnya Pak Berhentiasi MSNK Untuk memastikan apakah beliau memiliki izin mengumudi Kendaraannya ada surat-surat Setelah saya periksa ternyata Izin mengumudinya ada surat-suratnya memang ada Pak Selalu penerang Alasannya apa itu? Nah ketika saya tanya Pak Alasan orang tersebut tuh dia takut ditabrak dari belakang Wow Takut ditabrak dari belakang tapi malah nabrak dari depan Ya itu yang gak logika menurut saya Terus pas turun itu loh Yang saya lumayan ngeri kalau ngeliat videonya Nanti kita lihat cuplikan videonya Itu kaki Mas Natan tuh untung tidak masuk ke dalam ya Iya untung saja Terus katanya handphonenya rusak Kalau handphone saya jatuh rusak Kebetulan dua hari yang lalu Dapat apresiasi Dari kasar lantas Boleh tahu tipe terbarat Mas Natan Satu hal yang jadi kunci bahwa disitu tuh Begitu langsung ambil keputusan memegang Biasanya kan orang akan bergeser Secara elektrik manusia tuh akan Dia akan menghindari bahaya Ini kan malah memegang tuh Apa yang dipikirin Nah justru begini pak Situasi saat itu Saya tidak mungkin untuk bergeser ke samping Kalau saya bergeser ke samping Saya disrempet pak Dan itu bisa lebih parah Lebih patah ya Lebih patah Jadi spontan saya Daripada saya teruka pak Saya lebih baik Coba menjatuhkan diri ke cupnya Kalau mending kejatuh ke pelukan mobil Daripada sakit hati yang lebih dalam Oke baik Sehabis ini kita akan ngobrol Dengan Bapak Wakapose Cicendo Bapak AKP Dintariana Kita akan ngobrol Beliau bagaimana tanggapannya Dan apa himbawan beliau Sebelumnya kita Kita tidak bisa kasih apa-apa Tapi minimal kita sebagai warga negara Kita berterima kasih Kita sebagai warga Bandung Warta 1 BDG juga mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya Pada teman-teman di polisian Terutama yang kemarin Dan habis nameplokai cicak Katanya di cup mobil ya Kita cuma bisa bilang selamat Dan semoga selalu selamat Dan sukses dalam tugasnya Kita terima kasih banget sama Ahmad Terima kasih ya mas Data Terima kasih Kita akan dengar obrolan kita selanjutnya Dengan Pak Udin Tariana Kita akan ngobrol dengan beliau Bagaimana tanggapan beliau Selaku Waka Posek Maka Posek Cicendo Bandung, Jawa Barat Nah saat ini kita sudah bersama AKP Udin Tariana Selaku Waka Posek Posek Cicendo Bandung, Jawa Barat Selamat siang Selamat siang Gimana Dan Tadi saya sudah ngobrol dengan Kangatan nih Ya kan Luar biasa semangatnya Luar biasa Pengabdiannya lah Saya juga ikut terharu lah Sebagai warga Bandung Ada polisi yang bisa nameplok Terus habis itu Alhamdulillah selamat gitu Kalau ada apa-apa juga luar biasa kan Itu ya Resikunnya besar Nah selaku Waka Posek Sahabat Warta 1 DDG TV Pengen tahu juga bagaimana pendapat dari Pimpinan dari Brigadi Renatan Terkait dengan Peristiwa ya Ya Peristiwa yang terjadi Mungkin Kita harus menjadi Seduanya bersama Terkait dengan Tugas sekolah itu Sendirinya Karena tugas sekolah ini Terkait dengan masalah Kita di jalan lalu Semata-mata Untuk memberikan Keamanan, keselamatan Ketertiban dan kelanjalan Yang di jalan raya ini Dalam hal ini Kapasitas bertugas Lebih-lebih Kalau kita lihat Di jalur Jalan Pasir Kaliki itu Dalam rentan waktu Yang pada saat Peristiwa itu Memang Disitu membutuhkan Sosok kehadiran Terutama pengaturan Nah terkait dengan Yang ada Memang itu adalah Satu konsekuensi ya Ada apresiasi enggak Dari Dari Polsek sendiri Sebagai atasan langsung Dari wajah langsung Ya tentunya ini Untuk motivasi ya Untuk motivasi Kita memberikan Akreasi Dalam pelaksanaan tugas Selapapun juga Karena Untuk Reward dan punishment Untuk kita jalani Terkait dengan hal ini Karena dedikasinya Dengan semangat kerjanya Ya tentunya Pihak pimpinan Disini pun Memberikan Suatu Reward Dipada yang bersama Ada juga Ada rewardnya juga Nah kalau Sahabat Warta 1 BDG TV Mau mampir Poses di channel ini Ada di jalan Halis Cokro Aminoto Nomor berapa? Ini nomor 117 Nomor 117 Kalau mau foto-foto Dengan Pahlawan kita hari ini Bung Nathan ini Postnya di Dari Standa Plaza Di Rajiman Dan Di depan Hotel Cemerlang Di stasiun ya Itu adalah Cokro Aminoto Kebun Kaum Kebun Kaum Terus Pajajaran Cokro Aminoto Terus Rajiman Akhir Kaliki Tapi waktu itu Si pelanggarnya itu Tidak ada Bahan-bahan berbahaya Atau dia tidak Melanggar yang lain Tidak berpisah Bawa narkoba Sementara itu Belum Mendeteksi tun itu Yang pasti melihat Kapasitas Dia Dilakukan Upaya Menjangkuhi Tidak berpisah Yang berpisah Memberikan bukti Pelanggarannya Dalam diri Bukti kilang Dan mungkin Ada salah satu Administrasi Sinyal Yang dia Ditahat di sini Masih ada Sinyal di sini Masih ada ya Tapi sudah di Kepaskan Sudah di Merkaskan Sudah di Merkaskan Oke Terima kasih Pak Waka Ponset Untuk waktunya Untuk Memberikan Konfirmasi langsung Ke sahabat Warta 1 BDK TV Dan juga Terima kasih juga Untuk pengungatan Terima kasih Untuk waktunya Kita Mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Di channel Warta 1 BDK TV Terima kasih Saya Muhammad Talen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax